Pertemuan tahunan Dewan H. Azazi Manusia PBB berlangsung di Genewa. Untuk pertama kali sejak Indonesia menjadi anggota Dewan HAM, Retno Marsudi ikut dalam pertemuan ini. Pada saat yang sama, posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, sejak Oktober 2019, dinilai aktivis belum diikuti sikap tegas Indonesia terhadap pelanggaran HAM di dalam negeri maupun di dunia internasional, khususnya Tiongkok. Katanya non-blok, tidak berpihak. Orang bergurau bukan tidak berpihak, tidak berani, tidak berani ngomong. Kita perlu buka suara. Tidak perlu gangho, yak-yao, sok, berani. Tapi kalem, tegas, sopan, bilang bahwa ini demi kebaikan Tiongkok sendiri, ini demi kebaikan Iran sendiri, ini demi kebaikan Amerika. Berani dan sopan, itu kita tunjukkan. Saya kira bangsa kita akan lebih dihargai di mata dunia. Laporan terbaru Human Rights Watch yang diterbitkan awal Januari menyebutkan sederetan pelanggaran HAM di dalam negeri yang hingga kini belum ditangani secara maksimal, khususnya hak warga minoritas. Indonesia memang tak banyak mengangkat perlakuan terhadap minoritas muslim di Provinsi Xinjiang. Sementara Indonesia juga tak banyak mau dikuliai soal perlakuan terhadap minoritas di dalam negeri. Inilah dinamika yang terjadi antara pemerintah negara menurut analis. Karena tak mau urusan dalam negerinya dicampuri negara lain, maka sebuah negara enggan mengangkat isu HAM negara lain. Apapun hasil laporan HAM dan pendapat pengamat terhadap situasi HAM di Indonesia, perwakilan Indonesia di Washington DC menerimanya dengan tangan terbuka. Sikap pemerintah tentu membuka ruang, menghargai kritik maupun pandangan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholders terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama secara konstruktif ya, memberikan masukan maupun mengatasi permasalahan maupun tantangan HAM ini secara bersama-sama ke depan. Sementara ini, menurut Yudo, pihaknya belum pernah menerima pertanyaan dari pemerintah Donald Trump maupun Kongres Amerika terkait keprihatinan Amerika Serikat atas pelanggaran HAM di Indonesia. Dari Washington dan Jakarta, Yuni Salim dan Ahadian Utama, Tim VOA. Terima kasih telah menonton!